Oke, saya akan menjelaskan kenapa teleskop ketika kita mainkan zoom itu akan berubah dari tingkat akurasi. Di tayangan kali ini saya akan membahas masalah teleskop yaitu tentang masalah retikel yang berjenis FFP sama SFP. Oke, sebelum saya akan menjelaskan dari jenis teleskop yang berretikel FFP sama SFP, nah disini saya akan menjelaskan dari segi akurasi. Nah, pada zaman dahulu, jadi yang penghobi senapan angin masih menggunakan visir, masih dengan lekat apa namanya visir dan cara menggunakan visir serta cara settingan visir. Nah, jadi untuk pada saat sekarang, para bediler pun sudah tidak asing yang namanya dengan teleskop. Oke, untuk di tayangan kali ini saya khususkan untuk para bediler pemula yang baru mengenal dengan namanya teleskop. Masih banyak yang mengenal teleskop tetapi tidak mengenal dengan tipe bahkan dari jenis-jenis teleskop. Hanya tahu untuk menggunakan bahkan memakainya, tetapi fungsi dan segala halnya bahkan ke segi tipe-nya dia belum memahami dan dia belum tahu. Nah, disini saya khususkan tentang masalah retikel yang berjenis FFP dan SFP. Oke, saya akan menjelaskan kenapa teleskop ketika kita mainkan zoom itu akan berubah dari tingkat akurasinya bahkan jatohan minimisnya. Jadi, ketika teleskop dilakukan pen-settingan di jarak yang tertentu, dan untuk menentukan zoom-nya dia yang sudah pilih dengan misalkan zoom 6, sini akan terjadi permasalahan ketika bediler itu memainkan zoom, yang tadi contohnya di zoom 6, sekarang dirubah menjadi zoom 8, zoom 10, bahkan zoom 12, itu akan terjadi tingkat akurasinya yang sangat berubah, jatohan minimis jadi berubah, padahal itu jaraknya sama yang dia sudah setting di jarak yang tadi awal dia tentukan. Cuma, permasalahannya itu kenapa bisa terjadi? Nah, maka dari itu saya kenapa membahas masalah teleskop yang berretikel FFP sama SFP. Oke, saya akan memberikan suatu gambaran contoh yang berjenis retikel SFP. Ini contoh gambar dari jenis retikel SFP. Ketika zoom dimainkan, yang membesar hanyalah suatu target yang dibidik. Nah, ini retikel yang berjenis SFP. Retikelnya, ketika di zoom-nya, dia tidak akan membesar. Yang membesar hanya target yang dibidik. Sedangkan retikelnya tetap seperti itu, tidak ada perubahan atau membesar. Nah, ini yang bisa mengakibatkan dari tingkat akurasi ataupun jatohan minimis yang berubah. Jadi, kawan bedilirku semuanya, apabila ingin menggunakan retikel yang berjenis SFP, harus hafal jatohan minimis di jarak yang ditentukan. Jadi, harus hafal terlebih dahulu untuk menentukan target yang akan dibidik. Nah, untuk pertanyaan kali ini, saya sudah menjawab dari rekan bedilir sekitar yang pemula yang belum memahami, karena dia bertanya kenapa zoom dimainkan tingkat akurasinya berubah. Itu bisa terjadi karena tipe dari retikelnya itu menggunakan SFP. Nah, beda hal dengan tipe retikel yang FFP. Nah, saya akan memberikan contoh dari berjenis FFP sama SFP. Nah, ini contohnya. Jadi, perhatikan dari segi retikel dan zoom serta target. Jadi, sudah saya jawab, kenapa ketika teleskop dimainkan zoom, akurasi berubah-rubah ataupun jatohan jadi berubah, karena itu sifat retikelnya berjenis SFP. Sedangkan retikel yang berjenis FFP ketika kita mainkan zoom, itu akan lebih mudah untuk membidik. Karena kenapa? Karena yang berjenis FFP ketika dimainkan zoom, retikel akan membesar, target pun akan membesar, yang artinya untuk meminimalisirkan terjadinya ngacak pada sasaran target. Nah, jadi itu penjelasan sedikit dari saya yang berjenis teleskop retikel FFP sama SFP. Nah, untuk memilih lebih baik SFP apa EPP? Silahkan komen di bawah ini. Nah, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan mudah-mudahan di dalam tayangan ini, bermanfaat untuk kawan-kawan bediler semua ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, yang sudah men-subscribe, yang sudah menonton sampai habis, karena tontonan ini harus ditonton sampai habis, biar tidak gagal paham. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu lara, salam satu hobi, selamat mengembalai.